Jumlah penduduk berangin yang sudah wajib kartu tanda penduduk atau KTP berdasarkan data dari kantor kependudukan dan catatan sipil berangin saat ini berjumlah 232.765 orang. Hal ini berbeda dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap untuk pilkada berangin. Dimana dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU berangin mencapai 245.722 orang. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berangin, Jailani, jumlah ini bisa saja berbeda karena data 232.000 merupakan data yang telah dibersihkan dari data ganda atau data yang status kependudukannya diragukan. Jailani menjelaskan bahwa KPU berangin mengambil data DP4 dari Dirjen Kependudukan. Terjadinya perbedaan yang mencolok lantaran KPU di berangin turun ke lapangan melakukan coklit sehingga ditemukan warga yang belum memiliki KTP dan wajib KTP baru. Perbedaan data yang cukup mencolok ini dikhawatirkan akan berdampak pada jumlah yang ikut berpartisipasi dalam pilkada berangin mendatang. Jumlah penduduk R itu 232.000. Jadi KPU menggunakan data DP4 yang dari Dirjen. Cuma setelah di anukan KPU kan sistemnya kan data dari DP4 itu baru dimutahirkannya ke bawah. Sehingga ada data yang tidak ada di situ. Luti Dayan, Jambi TV